Al-Fatihah 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 mengisahkan lagi amal itu diceritakan lagi amal-amal itu sehingga kita untuk kali yang kedua mengisahkan pulang amal itu dan kita senang mengisahkannya dan kita senang dipuji orang atas amal itu maka akhirnya amal itu dihapus daripada amal zahir dan ditulis menjadi riyat jadi amal sekali mengisahkan amal ibadah itu gandaannya menghilang yang tujuh puluh jadi sepuluh kisahkan pulang hilang pulang yang sepuluh dibalik menjadi menjadi riyat nah inilah yang dimaksud dengan sesuatu yang tersembunyi daripada amal itu lebih selamat dan lebih sempurna pahalanya para muhibbin rahimakumullah Allah ta'ala in tubdus sadakati fani'immahi wa in tujuhuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairun lakum Allah ta'ala berfirman jikalau kamu menampakkan sadakah bersadakah di tengah orang banyak atau bersadakah tersembunyi cuma esok dikisahkan pani'immahiyah itu bagus ujar Tuhan bagus saja dan jika kamu menyembunyikan sadakah itu engkau berikan kepada fukara bahwa khairun lakum itu lebih baik bagi kamu jadi bersadakah secara terang-terangan asal jangan minta tangguh saja baik tapi kalau bersadakah sembunyi lebih baik lagi nah bahwa khairun lakum demikian pula amal-amal ibadah selain sadakah sembah yang sunat witir di masjid baik asal jangan minta tangguh saja lawan orang sembah yang witir di masjid baik ini nangkada bulan puasa nangkada bajamaah maksudnya sembah yang witir di rumah di dalam kamar khairun lebih baik lagi sembah yang sunat subuh dua rakaat di masjid baik tapi sembah yang sunat subuh di rumah sebelum ke masjid lebih baik lagi lebih baik lagi karena itu lebih selamat lebih sempurna menampakkan amal bersadakah di tengah orang banyak atau berkisah-kisah aku memberi ini membantu ini nyumbang ini bawakab ini itu ada paidahnya bahkan banyak paidahnya dengan niat dengan kasat agar ditiru orang dicuntuh orang itu bagus lawan kawan misal aku tadi bersedakah situ sepuluh ribu niat kita supaya kawan ini menuruti kawan ini mengikuti aku tadi bersedakah memberi si anu seratus ribu kita kisahkan lawan kawan tapi niat kita supaya kawan ini bersedakah juga kayak kita nah itu bagus tetapi bila mana selamat daripada ria selamat daripada menyakiti amunang diberi sadakah sakit hati dikisahkan nah tidak ada baik lagi yang diberi itu sakit amun dikisahkan ini kadah ketujuh amun kita kisahkan nah itu kadah baik dikisahkan jadi syaratnya dua bahwa ibadah itu lebih baik diterangkan dinyatakan dizahirkan syaratnya satu selamat daripada ria dua jangan sampai menyakiti orang yang yang diberi itu kita bersedakah kita mulai 10 ribu yang lain menurut 10 ribu nah berapa menurut kita dapat pahala sebanyak orang yang menurut ini paidahnya kalau kita beramal itu terang-terangan ada orang lain yang bisa menuruti kita kita dapat pahala juga tapi tadi selamat daripada ria dan bermula amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan ada amal ibadah yang kadang mungkin disembunyikan seperti naik haji wala berenayan pasti tahuan orang ada pendaptaran ada panataran ada perkumpulan waljihad seperti berperang bisabilillah jumat ke masjid semua yang berjamaah dilanggar di masjid nah itu ibadah-ibadah yang kadang mungkin tersembunyi yang lebih abdal baginya adalah bersegera kepadanya dan menampakkan kegamaran padanya untuk memberikan semangat durungan kepada yang lainnya jumat misalnya atau jamaah sembahyang lima waktu atau menuntut ilmu ada kalau bersembunyian menuntut ilmu nah ini yang baik baginya yang abdal baginya adalah bersegera bersegera dan menampakkan kegemaran untuk memberikan semangat kepada yang lain-lainnya tetapi mengulir kemasjid kelupin riyak nah ini masalahnya kok ada hendak kejumat berujung riyak benah tidak jadi napa-napa kok ada hendak turun ke pengajian kelupin riyak berujung jadi dusa nah ini orang sudah tamakan pandir saytan karena itu bujukan saytan jadi saytan ikan berjamaah itu sunat riyak itu haram ikan ini pasti riyak mengalanggar nah tamakan pandir saytan lalu ingat itu beralasan al-imam abu bakar al-wasiti berkata bila menghendaki seseorang beramal amal yang bersembunyi tadi nah handak beramal itu dan takut riyak di hati ini ada kekuatiran kalau riyak nah usahakanlah dengan sungguh-sungguh membuang riyak itu dan terus beramal terus beramal riyaknya dibuang amun riyaknya kadang mau hilang biar beramal seriyak riyaknya biar beramal seriyak riyaknya kemudian minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala barangkali Allah akan memberikan ikhlas pada amal yang berikutnya ini untuk orang-orang yang beramal riyak para ulama berkata orang yang riyak orang yang suka dipuji itu ada kebaikannya baiknya apa kata para ulama sebab orang riyak riyak itulah berdiri masjid yang megah sebab yang riyak itulah banyak punduk-punduk pesantrin sebab yang riyak itulah banyak membangun jembatan-jembatan sebab yang riyak itulah banyak yang berbagi baras dan sebagainya kan berbagi baras dari pulan bin pulan ke kampung baras mustinya ada perubang orang-orang mungkin ini dari pulan bin pulan bagi ini orang riyak ada mempaatnya dan orang yang riyak riyak ini karena ini banyak berbuat baik membangun masjid padahal riak ini masjidnya disembahyangi orang nah berkah ini orang disembahyangi orang itu bisa menjadikan amalnya itu menjadi ikhlas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dalam kitab silahkan saja menyumbang riyak ayo kepada bapak yang penting menyumbang kenapa karena ada harapan mungkin dapat doa daripada yang dibari ini amun bakhil siapa doakan bahkan malaikat doakan Allah kenapa doa malaikat binasakan harta orang bakhil itu amun kita sosial amun kita menyumbang walaupun riyak itu haram tapi berkat banyaknya sumbangan kita ini didoakan oleh orang orang ini akhirnya bisa merubah amal itu menjadi lillahi ta'ala nah jadi ini merupakan alat untuk melawan syaitan jadi syaitan kamu jangan bakmal munria sia-sia oh kada sia-sia aku munria syaitan ini bisa mendoakan awan aku ada pun amal ibadah yang mungkin disembunyikan seperti sembahyang sunat apa kawa disembunyikan dalam kamar kita berkurung anak seribur rakaat siapa tahu keadaan yang tahunya atau bersadakah hendak supaya keadaan yang tahunya tah malam hendak baris di pelatar orang itu siapa yang tahunya ada nah jika adalah menampakkan sadakah itu menyakiti orang yang diberi sadakah dan menggemarkan manusia pada sadakah maka menyembunyikannya lebih abdal karena menyakiti itu hukumnya haram ini ada dua satu sisi kalau aku bersadakah yang lain banyak meniru umpat bersadakah bersadakah tapi di sisi lain kalau aku bersadakah terang-terangan nangku beri ini bisa sakit hati supannya nah nangku beri ini bisa keciwa itu orang banyak memberi nah memberikan duit orang bisa menuruti cuma ini supannya orang banyak diunjukin itu nah mana baiknya jauh lebih baik memelihara jangan sampai orang sakit hati karena menyakiti hati orang itu hukumnya adalah haram sedangkan bersadakah itu hukumnya sunat saja nah jadi itu lebih baik berdiam lebih baik bersembunyi ketimbang menyakiti orang tapi ada yang mengikut orang lain jadi karena sesuai pahalanya kalau aku terang-terangan 10 yang mengumpati aku tapi yang diberi sakit hati men aku bersambunyi bersadakah yang diberi senang tapi ada yang menuruti aku baik yang ini biar beri bersambunyian ada orang menuruti ada bapak juga amun kadang menyakiti ini kita bersadakah atau sembah yang ditangah orang banyak yang diberi kadita singgung kadita singgung yang diberi yang menuruti kita banyak di belakang yang mempati kayak kita juga bersadakah mana abdalnya lawan bersambunyian saja menurut pendapat sebagian ulama asirru abdal minal alaniya tetap yang rahasia lebih abdal daripada yang terang-terangan sembahyang mun asirru abdal minal alaniya kita handak juga amal terang-terangan karena pendapat satu ulama satu kaum ulama ibadah nengsir lebih abdal ada pendapat lagi yang lain ibadah neng terang-terangan itu lebih abdal amunnya kadari dan kadari menyakiti orang lalu ini beribadah neng terang-terangan ini dua tugasnya pertama bahwa dia meyakini bahwa ada nama ikut amun aku ini beribadah terang-terangan pasti ada nama ikut neng kalau kada pasti ada nama ikut jelas sudah baik beranai neng dipandiri ini orang kada berduit nyangankan neng bersedakah hari-hari aja lapah dikisahkan aku menyumbang masjid 10 juta hati supayanya mengumpati kita maulah kan kada cucuk ini urusan makan aja lapah bagi sana apa niatnya lawan orang ini neng jika orang yang kita kisahkan ini orang kaya juga orang yang berduit juga kita kisahkan aku tidak nyumbang 10 juta nah kita ini ada sangkaan kuat ini kawan nuruti duitnya banyak ampunnya nah itu satu yang 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 beramal ibadah secara nampak itu mesti selalu mengintai hatinya agar jangan sampai masuk riyah tadi penyakit orang orang yang menyumbang terang terangan orang yang beribadah yang mestinya kawal disembunyikan dilaksanakannya terang terangan itu sedikit selamat daripada penyakit dan keselamatan itu pada menyembunyikan ibadah pada menampakkan ibadah itu daripada bahaya-bahaya yang tidak kuat atasnya orang-orang seperti kita jadi ujir pengarang nih orang-orang kayak kita nih kadang kuat bisa menahan gudaannya menampakkan ibadah itu bisa kita suka dipuji orang bisa tersanjung dipuji orang nah jadi hendaklah dia waspada daripada menampakkan ibadah itu lebih baik dengan kita dan dengan sekalian orang yang masih lemah hatinya kita ini masih labil kita masih labil menu baik menu kada menu rajin menu kulir ibadah ini masih labil lagi nah orang yang macam kita ini baiknya ibadah itu sembunyi ibadah yang kawah disembunyi akan sembunyi akan baik waktu melaksanakannya menyembunyi akannya atau melaksanakannya sembunyi dan jangan berkisah sesudahnya nah itu jauh lebih aslam wa akmal lebih selamat dan lebih sempurna nah inilah sebagian daripada yang dimaksud dari perkataan al-hikam ini dan masih banyak lagi selain daripada ini sarah-sarahnya yang menjelaskan tentang hikmah yang kesebelas ini yang kita bahas tadi adalah merupakan satu bagian daripada macam-macam keterangan itu nah selanjutnya hikmah yang ke-12 baca hضرة ilə 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 Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah 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 Alhamdulillah